Jadi ini meta para pro player buat ngalahin musuh dengan mudah skill karakter yang bener-bener OP kalian bisa pake ya cuy Dengan kombinasi ini kalian bisa buat latihan, buat turnamen dan pastinya ya guys ya enak buat ngalahin musuh Apa aja sih kombinasinya bang? Kombinasinya dibagi 3 tipe dari rusher, support ataupun ya support jarak jauh juga guys Nah disini kalian bisa gunain kombinasi ini bener-bener sangat over power banget ya guys Yang pertama yaitu Tatsuya, Daeri, Hayato dan Kelly Kombinasi ini itu OP parah guys buat di jarak yang cukup dekat atau bisa dibilang menjadi rusher, second rusher Itu cocok banget ya cuy Dengan adanya Tatsuya kalian bisa lari secepat ilat dengan cooldown yang super cepat Dengan tambahan nairi kalian bisa menambahkan HP secara terus menerus Di balik dualnya ketika memasang dual kalian itu gak perlu yang namanya susah-susah mencari darah ya guys ya Biasanya alasan itu akan bertempur terus menerus ya guys Di jarak yang cukup dekat Dengan adanya nairi kalian bisa membelikan HP yang bener-bener secara berkala atau secara terus menerus ya guys Nah dengan tambahan Hayato kalian bisa lebih mudah fight di jarak yang cukup dekat Itu bener-bener sangat enak ya guys Kenapa? Karena Hayato ini meningkatkan penetrasi armor kita sebesar 5% untuk menghancurkan armor musuh Saratnya kalian itu harus berkurang darahnya 13% Nah kalau di jarak yang cukup dekat ya pasti darah kalian bakalan berkurang ya guys 13% ya pasti itu ya cuy Dengan tambahan yang namanya awakeningnya mengurangi damage fatal 2% ya cuy Dengan Kelly kalian bisa lebih cepat larinya, lebih lincah, lebih enak 6% buat kalian semua ya guys Tapi kalau di meta turnamen kali ini jarak banget dipakai bisa diganti dengan yang namanya Joseph ya Buat menetralisi dari skill-skill aktif yang ngasalin kayak A124 Ataupun Homer pokoknya semua skill aktif yang bener-bener ngasalin ya cuy Kombinasi yang kedua ini banyak banget dipakai para support Karena bener-bener OP parah sih guys Dengan Skyler, Kapela, Muko, dan Maro Kombinasi ini bener-bener kreasia para pro player support yang bisa gampang buat yang namanya bekerjasama dengan rusher Dengan Skyler kalian bisa buat yang namanya menghancurkan dual ya guys ya Nah dengan Skyler sekarang itu stacknya bisa 2 Jadi ketika memasang dual lagi dan lagi itu bakalan sia-sia musuhnya ya guys Karena bener-bener OP banget buat Skyler sekarang ya guys Dengan teman kapela kalian bisa buat yang namanya nge-heal musuh Eh nge-heal musuh, nge-heal teman kita dengan tembakan ya cuy Jadi bakal lebih enak banget tuh guys ya Ditambah muko enak banget buat mendeteksi musuh dan pastinya pergerakannya disharekan ke tim kalian Jadi bakalan enak banget buat satu tim melihat pergerakan musuh ya guys Dengan tambahan Maro disini kalian bisa memudahkan buat demik kalian Itu sakit 25% bertambah sesuai jarak Semakin jaraknya jauh semakin mengerikan Dengan musuh yang ditandai itu bakalan nambah demik juga plus 2,5% Jadi bakalan sangat sakit sekali ketika musuh ditandai guys Kombinasi yang ketiga gak kalah keren juga Gak kalah OP ya buat dipake Ada Krono, Joseph, JBbis, dan Nikelli Kombinasi ini itu bisa dipake buat second racer Atau racer pun sebenernya boleh juga ya guys Dengan Krono kalian itu bisa melindungi tim kalian ketika mau Ataupun kalian sendiri juga ya guys ya Ketika mau repap Pokoknya Krono ini multi fungsi banget sih guys Dengan tambahan Joseph Akan memudahkan kita untuk tidak terkena dari efek Semua skill Apalagi yang paling ngeselin A124 ya Karena A124 ini bener-bener OP banget buat dipake di meta turnamen ya guys Atau para pro player Dengan tambahan JBbis disini untuk pemblokirannya Akan lebih mudah buat di blokir 8% ya Kalian bisa juga ditukarkan ke EP ya guys Jadi ke pemblokirannya itu harus ada EP ya Di tim juga bisa Jadi satu tim yang jaraknya 8 meter Juga itu bener-bener akan terblokir Jadi enak banget sih Dengan tambahan Kelly Untuk memastikan kalian larinya lebih cepat 6% Lebih enak dan lebih lincah coy Kombinasi yang selanjutnya OP banget buat di turnamen ya Yaitu ada pro player A124 Alvaro Nayiri Plus Luna ya guys Kombinasi ini itu kayak kombinasi yang menurutku the best banget buat skill aktif Dari A124 Itu OP banget buat mengobrak ngebrick pertahanan rusher musuh Ataupun pertahanan musuh juga guys Karena menaktifkan semua skill ya Tapi ada counternya tadi Joseph Nah ketika Josephnya cooldown Disitu kalian bisa gunakan A124 Untuk lebih mudah mengalahkan musuh Biasanya skill aktif itu bener-bener sangat berpengaruh buat war Ataupun buat perang ya guys Jadi bener-bener terjebak oleh skill aktif ya cuy Dengan tambahan Alvaro kalian bisa menggunakan granat kalian Damagenya itu semakin besar Dan juga bisa menggandakan granat sampai 4 ya cuy Dengan tambahan yang namanya Nairi Kalian bisa berlindung dibalik luar Dengan nambah darah kalian atau HP kalian Pastinya akan lebih sustain Ataupun lebih bertahan ya guys Dengan tambahan yang namanya Luna Kalian bisa nembak atau nge-support Membaknya di jarak Yaitu dengan retopire bertambah 8 hingga 15% ya cuy Jadi enak banget buat nge-attakin musuhnya Kombinasi yang terakhir Ini enak banget buat kalian semua Latihan buat yang pastinya buat jadi pro player Tapi buat jago dimana sih banget join membership Agus Siregar ya bro Di cek link di deskripsi ya cuy Nah kombinasinya itu bisa kalian gunakan Buat latihan lincah Latihan kalian sehari-hari Buat solo squad Ini enak banget Alok, Karolin, Hayato, dan Kelly Kombinasi ini menurutku Buat latihan di CS Di semua hal itu ya guys ya Bener-bener buat lincah Semuanya tercakup Karena ada alok Kalian bisa memaksimalkan Muffin speed 15% Dengan tambahan darah 50 HP Per detik 5 HP Dengan tambahan Karolin Kalian bisa lebih Memaksimalkan shotgun kalian Itu larinya Secepat 16% Pastinya Muffin speed bertambah ya cuy Dengan tambahan Hayato Kalian bisa memaksimalkan Buat meningkatkan penetrasi armor Kalian untuk menghancurkan armor musuh Sebesar 5% Saat darah kalian berkurang 13% Dengan awakeningnya Pastinya mengurangi damage fatal 2% Dengan tambahan Kelly Untuk memaksimalkan lari kalian Lebih lincah lagi Jadi bakalan enak banget Buat kalian latihan sehari-harinya ya guys Di 4 kombinasi tadi Itu buat kalian Jadi di turnamen Di semua hal ya guys ya Tapi yang kelima ini Buat latihannya Jadi kalian bisa gunakan Yang kelima buat latihannya Oke Jangan lupa like, subscribe, dan share Biar teman-teman kalian semua Pada jago dah Jangan lupa like, subscribe, dan share